Beetlejuice, termasuk bintang raksasa merah. Bula plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Beetlejuice bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Beetlejuice. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390 ribu kilometer menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat, meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita, ada si mungil Pluto. Tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun lho agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Milyaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut Termination Shock. Prop luar angkasa Voyager 1 sampai di Termination Shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan Helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir satu tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih. Prop ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat dua sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat pelat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61 ribu kilometer per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73 ribu tahun. Hmm, emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona laik huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir seribu kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada dua bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan, bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop! Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya Trappist 1D. Dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada tujuh planet, tapi Trappist 1D paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan tiga kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celsius. Jadi, saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudera. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677 ribu tahun dengan roket biasa. Wah, kita sudah sampai di tujuan utama kita nih, Beetlejuice. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian, beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Beetlejuice sangat besar dan panas. Tapi kemudian, ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Beetlejuice kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas, hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu, bintang ini mulai membesar. Jadi, gitu proses yang terjadi pada Beetlejuice sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Beetlejuice akan nempel ke sabuk asteroid. Kalau saja, bintang ini berada di tata surya kita. Dan Beetlejuice akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu, gravitasi yang akan menahannya, dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan, hingga cahaya Beetlejuice akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini, sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman, dan Beetlejuice kemungkinan akan meledak 10 ribu tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan, peristiwa ini baru akan terjadi 100 ribu tahun lagi. Tapi sebelum Beetlejuice meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat, sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratanya. Lubang hitam Beetlejuice akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Beetlejuice terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi. Ketika kamu meledakan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata, dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar, membentang berkilo-kilo meter. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu. Seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2 per 3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1600 totalnya. Sayangnya kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. BOOM! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 kilometer. Lalu kamu melihat meteor merah membarat terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1900 kilometer. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71 persen permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudera itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84 persen volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan. Sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu. Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian, bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ah, ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Bilyaran dan triliunan fragment beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini, pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat ke luar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali masa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145 ribu kilometer, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan bumi. Matahari tetap utuh. Suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya, planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es ke luar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus, hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metallic. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus, yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah, sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium, dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya, ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudera amonia air. Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya, ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah masa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, BOOM! Permukaan planet ini tidak padat, sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian, sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya, mantel ini cair, panas membarah, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bimasakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Etaq Raine di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Etaq Raine sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Raine karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin nggak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Etaq Raine memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Etaq Raine melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Etaq Raine 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang kataik kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Etaq Raine sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Haley, Etaq Raine mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Etaq Raine adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing, dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Etaq Raine telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada Magnitudo 4,5. Para astronom berhutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama Magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula Magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari Magnitudo pertama memiliki Magnitudo 0 atau negatif. Bulan Purnama misalnya, bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Etaq Raine cukup berhidup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Cairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini, Etaq Raine kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Etaq Raine terdiri dari dua bintang. Etaq Raine A dan Etaq Raine, yap, benar. B, ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Etaq Raine C, deh. Benar. Meledak menjadi dua bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Enggak diregukan lagi, Etaq Raine adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Etaq Raine dalam 7500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita enggak akan bisa melihatnya. Sebab radiasi elektromagnetik Etaq Raine belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Etaq Raine sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja atau mungkin sudah terjadi 5000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rokasio P.I. menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rokasiopiei adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasri Kasiopia. Tapi Rokhes, nama panggilannya, adalah salah satu dari 7 bintang hiperraksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rokhes, pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperraksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rokhes akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rokhes yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti dua hal. Jauh di dalam intinya, Rokhes melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rokhes menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rokhes mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai dua tingkatan magnitudo. Ketika mengeluarkan materi 10.000 kali masa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara, para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya, Rokhes jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini, hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik. Dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rokhes benar-benar mendekati itu. Atau lebih tepatnya, lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu, sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir, Rokhes telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Beetlejuice menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Beetlejuice sedang bersiap untuk mengalami supernova? Beetlejuice sejauh ini adalah bintang paling terang di langit, dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Beetlejuice sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Beetlejuice juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Beetlejuice adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah, ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasi-nya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Beetlejuice diklasifikasikan sebagai bintang variabila semi-reguler. Agak berlebihan ya? Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Beetlejuice belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Beetlejuice melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan masa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Beetlejuice. Pertama, lokasi Beetlejuice tidak sejauh perkiraan. Jarak Beetlejuice yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Beetlejuice telah berkurang dengan presentasi yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Beetlejuice yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Beetlejuice dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium tidak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik. Yang artinya, Beetlejuice tidak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Beetlejuice belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium. Bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas seperti karbon misalnya. Beetlejuice tetap akan mengalami supernova tapi masih butuh seratus ribu tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara untuk pelafalan Beetlejuice yang benar, kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan magelan besar seratus ribu tahun cahaya lebih dari bimba sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi. Rigel dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan masa 17 kali masa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Masa Rigel setara dengan masa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif. Menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bimasakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi enggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai. Kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Kastel adalah tempat dingin di masa lalu. Batuannya kayak memancarkan dingin yang musim dingin. Inilah alasan praktis kenapa permadani digantung di dinding kastel agar hawa dingin bertahan di luar dan kehangatan di dalam. Tapi, kamu enggak bisa menggantung begitu saja barang-barang tua di dinding kastel. Benda itu harus indah, heroik, dan punya fitur mengesankan. Bangsa Yunani kuno menggantung permadani atau hamparan di dinding kastil langit. Hamparan indah yang terbuat dari bintang-bintang. Keempat puluh delapan rasi di langit utara, semuanya didesain dan diberi nama oleh bangsa Yunani. Kisah Andromeda adalah salah satu hamparan itu. Terdiri dari tujuh rasi bintang yang menyebar di seluruh langit musim gugur, kisah itu mengandung pengamatan astronomi terperinci yang dilestarikan sebagai sorotan di hamparan langit. Kisah itu dimulai dari rasi bintang Kasiopia, ratu kerajaan tertua di Afrika, Etiopia. Ketika rasi Kasiopia berada di ufuk, kelihatan mirip anak tangga yang naik ke bima sakti. Piramida bertingkat di seluruh dunia diperkirakan telah terinspirasi oleh rasi itu. Bagaimanapun, Kasiopia adalah rasi cantik yang mengindikasikan bahwa ratu Kasiopia juga wanita cantik. Dia cantik tapi sekaligus sombong yang memicu semua tindakan dramatis. Kasiopia bisa ditemukan di langit malam berseberangan dengan beruang besar dari polaris. Seperti beruang besar, Kasiopia mengitari polaris dan merupakan rasi bintang kutub. Sebuah supernova teramati di rasi Kasiopia sekitar tahun 1680 waktu bumi. Kasiopia A yang telah muncul sekitar 11.000 tahun lebih dulu. Satelit Sinar X Chandra baru-baru ini merekam foto luar biasa dari sisa-sisa supernova ini yang muncul dalam unsur belerang, kalsium, silikon, dan besi di tengah intensitas Sinar X tinggi dari awan yang meluas. Suami Kasiopia juga menjadi nama rasi bintang kutub, rasi bintang minor yang redup bernama Sivius. Dia memiliki kerajaan sendiri. Gabungan dari beberapa kerajaan melalui pernikahan adalah sesuatu yang umum sepanjang sejarah. Sivius adalah Raja Funisia. Ada banyak Raja Funisia di masa itu ketika Funisia cuma merupakan kumpulan kota di sepanjang pesisir barat laut Mediterania. Rasi Sivius bisa ditemukan di area antara Kasiopia dengan Polaris. Rasi Sivius penting bagi para astronom. Di rasi inilah Henrietta Swan Leavitt menemukan bintang-bintang variable yang berdenyut dengan interval teratur. Tingkat denyutan bintang itu mengindikasikan terangnya bintang tersebut dan kemungkinan pengukuran pasti jarak menuju bintang itu. Penemuan variable Sivius adalah terobosan besar bagi astronomi awal abad ke-20. Sivius dan Kasiopia memiliki putri Andromeda yang juga terkenal dengan kecantikannya yang menjadi penyebab semua keributan. Tampaknya suatu hari Kasiopia membanggakan kecantikannya dan kecantikan putrinya Andromeda. Kami lebih cantik dari wanita manapun di seluruh dunia. Pengakuan seperti itu bisa dimaafkan bagi seorang ratu tapi kemudian Kasiopia melangkah lebih jauh sampai melampaui semua batas alam. Faktanya kami lebih cantik dari Nereid manapun. Nereid adalah bidadari laut dalam mitologi Yunani putri dari lautan. Para Nereid terkenal karena kecantikan dan kebaikannya kepada para pelaut. Semuanya ada 50 Nereid. Tersinggung karena diremehkan dibenci oleh seorang wanita yang fana. Kasiopia harus dihukum karena melampaui batas ketertiban sipil. Dengan kesombongannya yang berlebihan Kasiopia melampaui batas alam sehingga hukuman tidak wajar dijatuhkan ke seluruh kerajaan Etiopia. Suatu monster dari dasar lautan Rasis Situs mulai menghancurkan desa-desa di pesisir Etiopia juga kapal-kapal nelayannya. Dengan tepat Situs adalah Rasi Bintang Langit Selatan Sebagai Rasi terbesar keempat jika ditilik dari areanya Situs berada di bagian langit yang gelap bernama lautan dengan cuma kepalanya yang naik di atas ekuator langit. Di bagian langit ini terdapat beberapa Rasi bertema air Rasi Pisces Ikan Aquarius Pembawa Air dan Eridanus Sungai Lebih dari 50 eksoplanet telah ditemukan di Situs. Pasti teleskop Antariksa James Webb akan menikmati menganalisi spektrum atmosfer planet-planet ini guna mencari tanda-tanda kehidupan. Sementara itu Ratu Kasiopia dan Raja Sivius harus melakukan sesuatu terkait monster yang menghancurkan pesisir Etiopia. Mereka berkonsultasi kepada seorang peramal dan sekali lagi melewati batas ranah akal dan alam. Katakan peramal apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan monster yang merusak kerajaan kami? Monster ini bukan bencana alam yang wajar ada pelanggaran yang dilakukan terhadap alam yang lebih tinggi. Dan ini hukumannya monster tak bisa dihentikan dengan cara biasa hanya korban manusia yang paling mulia yang bisa menenangkan hewan itu. Satu kesalahan menambah kesalahan lain orang paling mulia di kerajaan itu tentu saja putri Andromeda. Menurut titah ayahnya dan persetujuannya atau mungkin saran ibunya Andromeda dirantai pada sebuah batu dilepas pantai. Dialah korban manusia yang diharapkan orang tuanya akan menyelamatkan kerajaan. Wah taram taram datanglah pahlawan Yunani yang akan menyelamatkan hari mencegah korban manusia dan mengubah situs menjadi batu Persius Dari mana asal Persius? Menurut legenda dari kepulauan Hebridis Persius pergi ke Hebridis dalam rangka mengejar Gorgon Medusa. Cakupan geologis dari wilayah ini luar biasa dari Hebridis sampai Laut Merah. Hebridis adalah kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau batu di lepas pantai barat Skotlandia. Berlayar lebih jauh adalah mustahil. Hebridis adalah ujung mutlak dunia. Persius tidak harus berlayar ke Hebridis tapi dia terbang dengan sepasang sandal bersayap. Perjalanan jauh Persius. Medusa adalah salah satu penjahat sepanjang masa. Sekali melihat Medusa dia begitu mengerikan membuatmu ketakutan hingga benar-benar berubah jadi batu. Persius terancam bahaya besar jadi apa yang dilakukan pahlawan kita? Alih-alih menatap Medusa Persius memakai prinsip ilmiah pemantulan. Dia membunuh Medusa dengan melihat bayangannya sendiri yang dipantulkan di perisainya yang dipoles. Dalam hamparan langit kita Persius digambarkan mengangkat kepala Medusa yang terpenggal. Di langit malam satu mata di kepala Medusa terbuka dan terpejam dan terbuka lagi. Para astronom Arab menamakan bintang ini Al-Ghul. Gul Al-Ghul adalah bintang ganda yang sedang mengalami gerhana. Satu bintang bersinar terang dan yang satunya enggak begitu terang. Ketika bintang yang lebih redup mengorbit bintang yang terang membuatnya mengalami gerhana. Maka mata Medusa tertutup. Karena bintang yang redup butuh waktu 2 hari 20 jam 49 menit untuk mengorbit bintang terang mata di kepala Medusa terbuka tiap sekitar satu setengah hari. Rasi Persius langsung di bawah Rasi Kasiopia dan para pengamat langit akan melihat dengan cepat apa bintang Al-Ghul sedang gerhana jika mata Medusa terbuka atau terpejam. Persius terbang kembali dari Hebridis ditemani oleh Pegasus kuda bersayap. Bagian pusat dari Pegasus adalah segi empat besar yang tersusun atas empat bintang. Karena bumi mengelilingi matahari segi empat besar tepat berada di tengah langit malam di musim gugur. Di musim panas segitiga musim panas Vega, Deneb dan Alter berada di tengah langit malam. Di musim semi ada Leo Sang Singa dan di musim dingin Rasi Bintang Orion atau Pemburu atau Waluku. Inilah dinding-dinding kastel langit dan semuanya memiliki hamparan permadani luar biasa. Rasi Andromeda berbagi bintang bernama Alphrates atau Alpha Andromeda dengan Rasi Pegasus. Ini adalah salah satu sudut dari segi empat besar jadi kelihatan Andromeda kayak mengendarai Pegasus. Mahkotanya ingat dia seorang putri melayang di dekatnya M31 Galaksi Andromeda. Untuk melihat M31 lintasi sudut-sudut segi empat besar dari bintang terendah ke yang teratas lalu lanjutkan sedikit untuk melihat Galaksi Andromeda. Pastikan mengintipnya dari sudut matamu. Ini disebut Averted Vision. Sudut-sudut matamu lebih sensitif terhadap cahaya jadi kamu akan bisa melihat galaksi spiral besar yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya ini sebagai noda cahaya 1,5 kali lebih luas dari bulan Purnama. Perseus tidak sepakat dengan tumbal manusia maka dia menghentikannya dan menyelamatkan Andromeda dengan mengekspos setus ketatapan Medusa. Dan di sini kita bertemu dengan variabel gerhana kedua di hamparan langit kita. Mira Bintang pusat dari situs adalah monster laut itu. Mira asal dari kata bahasa Inggris Mirror atau Cermin sangat pas dengan kisah tentang kecantikan yang sia-sia. Adalah bintang ganda yang mengalami gerhana. Bintang redup yang mengelilingi bintang terang adalah katai putih yang gak cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Efeknya adalah pusat situs tertutup. Mira mengalami gerhana dan lenyap. Siklus ini terulang tiap 332 hari. Hamparan bintang luar biasa kita cuma punya dua bintang binar gerhana yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Galaksi spiral terdekat dan pahlawan yang gak suka tumbal manusia dan memakai prinsip ilmiah pemantulan untuk menggagalkan monster mitologis. Wah aku akan memasangnya juga di dinding kastelku. Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi sangat misterius gak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya itulah ibuku. Hahaha bercanda. Oke temui pahlawan super terhebat di alam semesta bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan super masif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil tapi gak seperti bintang modern. Bintang kuasi gak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya seperti lubang hitam pada umumnya bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat termasuk bintang debu dan bahkan seluruh galaksi. Tapi bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam dan terlebih lagi bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya bintang ini melepaskan ledakan besar yang dasyat. Ledakan ini begitu dasyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini lapisan terluar bintang akan terlontar jauh sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat termasuk bintang-bintang debu dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting yaitu berukuran amat sangat besar saking besarnya sampai tidak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti V.Y. Canis Majoris dan Stevenson 2-18 tanpa kerdil. Tidak heran bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari proto-bintang. Salah satu bintang pertama di alam semesta leluhur dari pokoknya segala yang ada. Jadi bayangkan sebuah proto-bintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki masa seribu hingga sepuluh ribu kali masa matahari. Bintang kuasi ini empat belas ribu kali lebih besar daripada matahari yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat proto bintang raksasa ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga dalam waktu yang singkat itu lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1000-10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat celcius. Tapi seiring bertambah usianya bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat celcius. Dan pada titik itu bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi ia pun lenyap meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif yang sangat langkah dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagipula butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah jika bintang-bintang ini benar-benar ada mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20 tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Pada tahun 2018 lalu terjadi letusan bawah laut aktif paling dasyat di dunia. Itu menurut catatan resminya ya. Nah, saat itu para ilmuwan mengamati gempa bumi yang melanda bagian barat samudera Hindia di lepas pantai Madagaskar. Dari tahun 2018 sampai 2021 lebih dari 11.000 gempa bumi telah menerjang pulau kecil Mayat yang terletak di antara Madagaskar dan Mozambik. Bahkan gempa terkuatnya mencapai magnitudo 5,9. Padahal sebelumnya daerah ini cukup tenang dan tercatat cuma ada dua gempa bumi selama 50 tahun terakhir. Selain gempa bumi biasa ada juga dengungan seismik misterius seperti gempa bumi pada frekuensi rendah yang berada jauh di bawah tanah. Masyarakat setempat nggak akan ngerasain dengungan ini di permukaan bumi tapi para peneliti di seluruh dunia bisa mendeteksinya. Dan mereka tahu kalau fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas gunung berapi yang kurang teramati. Jadi singkatnya ada kejadian aneh. Letusan bawah laut telah membentuk gunung berapi raksasa setinggi gedung pencakar langit. Gunung berapi bawah laut yang baru muncul ini ternyata sekitar 1,5 kali tinggi gedung One World Trade Center di New York dan hampir 10 kali lebih tinggi dari patung Liberty. Area di sekitar gunung ini telah dieksplorasi pada tahun 2014 tapi semua medannya hampir datar tenang dan kosong. Dan sekarang area tersebut telah dihiasi gunung berapi hampir 2.580 meter di bawah permukaan laut. Magmanya berasal dari reservoir paling dalam sepanjang sejarah yang terletak hampir 55 kilometer di bawah tanah. Bumi punya beberapa lapisan dan bagian tengahnya agak tebal. Wujudnya sangat mirip dengan karamel kacang isian coklat. Menurut penelitian di dalam cairan mantel bumi kemungkinan besar ada bongkahan kerak samudera. Bongkahan ini kemudian terjebak hingga menghasilkan gumpalan besar di lapisan halusnya. Lapisan luar planet kita bertekstur kaku. Mantel atasnya panas dan keraknya rapuh. Mantel yang panas ini terus bergejolak sehingga bikin kerak di permukaan bumi juga bergerak. Dengan begini kerak samudera akan tenggelam lalu bikin gumpalan magma raksasa naik ke permukaan. Para ilmuwan juga telah menemukan lempeng kuno samudera pasifik ratusan kilometer di bawah Tiongkok. Sisa dasar laut pasifik dari masa lalu ini tertarik ke bawah menuju zona transisi mantel. Lempengan batu yang tadinya berada di dasar lautan ini terbuat dari kerak dan sejumlah bahan padat dari mantel atas. Sebagian aktivitas vulkanik di bumi terjadi di area yang gak bisa kita lihat. tepatnya di bawah permukaan laut. Sekitar 70% aktivitas vulkanik terjadi di lautan dan sebagian besarnya berlokasi di Pasifik Selatan. Di wilayah ini terdapat lebih dari 1.100 gunung berapi yang saling berdesakan. Tebing pantai, rangkaian gunung, tanah, dan sedimen adalah contoh kecil dari bebatuan di planet kita. Sementara lautan menyimpan banyak sekali materi. Di antara permukaan dan inti bumi terdapat mantel. Lapisan batuan ini cukup hangat, sebal, dan terus bergerak. Ratusan kilometer di bawah sana tersembunyi berlian. Selama pembentukannya, batu mulia ini berada di bawah suhu dan tekanan tinggi, hingga akhirnya membeku. Setelah berlian ini naik ke permukaan bumi, para saintis bisa meneliti strukturnya untuk mencari tahu proses pembentukannya dan mendalami rupa planet kita. Berkat berlian, mereka tahu kalau mantel sangat basah dan mungkin juga mengandung lebih banyak air daripada semua lautan di bumi. Bumi bikin air laut makin surut. Saat lempeng tektonik saling bergerak, menukik, dan menunjam, banyak air akan masuk ke perut bumi. Air di bawah permukaan bumi bisa membantu menghasilkan magma dan melumasi patahan. Dan sebenarnya, proses ini malah makin mempermudah terjadinya gempa bumi. Air juga tersimpan di dalam mineral, kemudian menyatu dengan kerak bumi saat lempeng samudera baru terbentuk. Melalui proses lipatan dan retakan, sejumlah air kemudian masuk ke dalam kerak dan mantel. Setelah meneliti area sedalam 30 km di bawah permukaan bumi, para ilmuwan tahu kalau zona ini telah menarik 3 miliar teragram atau lebih dari 900 juta kilogram materi. Setiap lautan memiliki keunikan, ada pemandangan menawan di bawah laut, air, danau, maupun sungai. Dasar laut memiliki lapisan garam tebal. Sungai dan danau bawah laut terbentuk oleh air laut yang melewati lapisan ini. Setelah garamnya larut, terbentuklah kolam. Garam yang larut ini juga bikin air di sekitarnya lebih padat. Airnya kemudian mengendap dan akhirnya membentuk danau atau sungai bawah laut. Ada juga deretan gunung, parit, dan ngarai. Salah satu ngarai di Laut Bering juga punya relief vertikal lebih dari 2.600 meter. Struktur ini bikin Grand Canyon kelihatan jauh lebih kecil dari aslinya, karena ngarai bawah laut bagian dalam lautan sangat dingin dan suhunya bisa sampai 4 derajat Celsius. Tapi di dasar laut airnya bisa bergolak karena di situ terdapat ventilasi hidrotermal. Mata air panas ini terletak di tepi lempeng tektonik. Suhu air yang keluar bisa mencapai 400 derajat Celsius. Tekanan di bawah air juga sangat kuat dan manusia nggak bisa menahan tekanan sekuat itu. Tapi tekanan ini nggak bikin airnya mendidih. Rata-rata laut kita sedalam 3,7 kilometer. Gelombang cahaya masih bisa masuk pada kedalaman 1000 meter meskipun intensitasnya sangat kecil. Makanya semua misteri yang tersimpan di bawah sana masih berselimut kegelapan. Bagian laut yang benar-benar diterangi matahari bisa sedalam 180 meter. Dan meskipun di sinari matahari, sebagian besar planet kita selalu gelap. penyebabnya karena lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Suara paling keras di dalam laut dan paling keras dalam catatan sejarah berasal dari gempa es. Saking kerasnya, ilmuwan sampai nggak bisa mendeteksinya dengan sensor saat jaraknya lebih jauh dari 4.800 kilometer. Ada aktivitas seismik yang bikin tanah beku ini hancur. Lapisan es antartika lebih luas dari daratan Amerika Serikat dan Meksiko. Satu gunung es besar di antartika memiliki lebih dari 20 miliar galon air yang bisa menyuplai kebutuhan air untuk 1 juta orang selama 5 tahun. Manusia pada umumnya bisa minum es laut meski kita nggak bisa minum air laut. Selama zaman es, air garam yang terperangkap di selah-selah kristal es lama-lama mengalir keluar. Dengan begini, es menjadi lebih segar untuk dikonsumsi. Kalau semua lapisan es dan gletser di bumi mencair secara bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi 80 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Masa hidup kerang cukup lama, sehingga kita bisa tahu lebih banyak soal lautan di masa lalu. Moluska purba bisa hidup lebih dari 500 tahun. Dan pada pohon, kita bisa mengamati cincinnya untuk nyari tahu umurnya. Nah, untuk mengetahui umur Moluska, kita bisa ngecek cincinnya di dalam cangkang. Para ilmuwan juga bisa menggunakan teknik serupa untuk nyari tahu soal lautan, iklim, dan sebagainya. Karena kerang bisa membantu mereka menyingkap hal-hal yang terjadi sekitar seribu tahun yang lalu. Saat ini bumi tidak cuma punya empat samudera, tapi lima, dan yang terbaru bernama Samudera Selatan atau Samudera Antartika. Perairan ini secara resmi diakui sebagai samudera beberapa bulan yang lalu. Samudera ini berbatasan dengan Samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Para ilmuwan masih belum sepakat kalau ini memang samudera baru atau cuma bagian dingin dari ketiga samudera lain. Pembagian samudera tidak asal dipisah-pisahin seperti yang tertera pada peta, tapi kondisi di dalamnya mempengaruhi adanya spesies bahari yang unik. Samudera Selatan punya anjing laut tutul, orka, paus minke, pingwin kaisar, serta hewan lain yang hidup di laut dingin dan beres. Di sini juga ada krill atau hewan kecil mirip udang yang jadi makanan bagi hewan besar yang hidup di sekitarnya. Kehidupan di planet kita dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Memang gak ada yang tahu pasti proses dan waktu spesifiknya, tapi sejumlah teori menyatakan kehidupan pertama kali muncul di kedalaman laut. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan makhluk mikroskopis berbentuk pipa dan filament di dalam batuan yang terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Batuan ini diketahui menjadi pecahan kerak samudera yang masih bisa ditemukan di lubang hidrotermal di bawah laut. Diakini, sel hidup ini telah mampu bertahan di celah kecil batuan di dalam cerobong asap ventilasi, kemudian memulai perjalanan epiknya selama proses evolusi di planet kita. Bersiaplah para penggemar ruang angkasa karena kita akan menyingkap rahasia-rahasia langit yang telah diungkap tahun ini. Dari bintang raksasa sampai molekul organik tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para astronom. Jadi, mari kita ikuti semua keseruan yang mungkin terlewatkan di tahun 2023. Pertama-tama kita telah menemukan beberapa monster astral yang nyata. Bayangkan menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang tidak hanya besar tapi raksasa. Para ilmuwan telah menggunakan teleskop khusus yang disebut Teleskop Antariksa James Webb untuk menjelajahi masa-masa awal alam semesta. Dalam petualangannya, para ilmuwan menemukan bintang-bintang purba yang 10 ribu kali lebih besar dari matahari. Ya, kalian tidak salah dengar, 10 ribu kali lipat. Raksasa-raksasa di dunia bintang ini merupakan bintang-bintang pertama yang terbentuk di alam semesta miliaran tahun yang lalu. Bayangkan Gugus bola sebagai sebuah kru kospek yang sangat besar, di mana setiap kelompok terdiri dari 100 ribu sampai 1 juta anggota. Gugus-gugus ini seperti sebuah pertemuan keluarga raksasa dengan semua bintang yang lahir pada waktu yang sama. Tapi apa yang membuat monster-monster yang baru ditemukan ini begitu istimewa? Nah, inti atau bagian pusatnya jauh lebih panas daripada yang kita lihat di bintang-bintang saat ini. Para ilmuwan menduga kalau panas yang sangat tinggi ini mungkin disebabkan oleh banyaknya hidrogen yang terbakar pada temperatur yang sangat tinggi. seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta barbecue galaksi. Sesuatu yang menarik terjadi di gugus bola ini. Bintang-bintang yang lebih kecil menabrak bintang-bintang supermasif dan mendapatkan energi ekstra seperti tambahan daya. Tapi inilah yang menarik. Sebagian besar gugus-gugus tersebut sudah tua dan bintang-bintang supermasifnya sudah lama menghilang. Kita hanya bisa melihat petunjuk keberadaannya di gugus-gugus yang kita amati sekarang. Para ilmuwan mempelajarinya hanya dari jejak-jejak misterius keberadaannya. Penemuan bintang-bintang monster ini sangat penting bagi pemahaman kita akan alam semesta. Jika para ilmuwan bisa mengumpulkan lebih banyak bukti untuk memanfirmasi keberadaannya, apakah itu akan menjadi terobosan besar? Hal ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang gugus bola dan bagaimana bintang-bintang supermasif terbentuk secara umum. Tapi itu baru penemuan menarik pertama di tahun 2023. Penemuan berikutnya akan menyedihkan. Kalian tahu cincin-cincin indah yang membuat Saturnus tampak begitu mewah? Nah, tahu nggak cincin-cincin itu akan menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi secara astronomis. Misi Cassini milik NASA yang menjelajahi Saturnus dari tahun 2004 hingga 2017 mengumpulkan beberapa data menarik tentang cincin Saturnus. Selama perjalanan Cassini ketika Cassini melakukan manuver-manuver keren di dekat Saturnus para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cincin Saturnus kehilangan banyak masa setiap detik hingga bertonton masa. Artinya lingkaran cahaya yang megah ini hanya akan bertahan paling lama beberapa ratus juta tahun lagi. Bagi manusia waktu itu mungkin terasa lama tapi dalam skema besar alam semesta waktu itu hanya sekejap mata. Yang penting kita telah belajar bahwa cincin-cincin besar seperti cincin Saturnus tidak bertahan selamanya. Cincin-cincin itu pada akhirnya akan memudar. Setidaknya kita tidak akan menyaksikan momen ini. Para ilmuwan memiliki teori menarik tentang apa yang akan terjadi ketika cincin Saturnus menghilang. Mereka menduga kalau planet S dan gas raksasa lainnya di tata surya seperti Uranus dan Jupiter juga pernah memiliki cincin yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu cincin-cincin itu menipis dan menjadi seperti pita tipis asteroid seperti yang dimiliki Uranus sekarang. Cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari es tapi cincin Saturnus juga mengandung debu-debu berbatu. Debu ini berasal dari asteroid dan meteorit kecil yang menabrak benda-benda langit dan hancur. debu ini seperti badai salju yang terdiri dari partikel es dan puing-puing luar angkasa. Penelitian ini juga mengungkap kalau cincin Saturnus sudah ada sejak lama setelah planet ini terbentuk. Cincin Saturnus masih terbentuk ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Jadi dari segi usia astronomi cincin Saturnus masih sangat mudah hanya beberapa ratus juta tahun. Penemuan ini membuat para ilmuwan sangat gembira karena ini berarti ada sesuatu yang dramatis yang terjadi di masa lalu Saturnus sehingga terciptalah piringan es yang menakjubkan ini. Tapi ini adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Para ilmuwan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan cincin-cincin itu terbentuk dan mengapa cincin-cincin itu memiliki struktur yang menakjubkan. Semoga saja mereka bisa menemukan jawabannya. Tapi beralih ke hal yang lebih optimis kita punya berita menarik lainnya dari luar angkasa. Baru-baru ini para ilmuwan mempelajari salah satu galaksi terjauh di alam semesta dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan molekul organik. Galaksi yang dimaksud memiliki nama panjang SPT 041847 jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya dari planet biru kita. Bisakah kamu membayangkan jarak itu? Galaksi ini merupakan galaksi terjauh yang pernah diketahui dimana molekul organik kompleks ditemukan. Itu sebabnya melihat galaksi ini seperti melihat sesuatu dari alam semesta yang masih bayi. Kita tidak tahu seperti apa bentuk galaksi ini sekarang. Cahaya yang sampai ke kita adalah cahaya ketika alam semesta baru berusia 1,5 miliar tahun. Bayangkan bisa melihat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Jadi yang mereka temukan adalah sesuatu dengan nama yang sangat rumit. Molekul hidrokarbon aromatik polisiklik atau singkatnya molekul PAH. Kamu mungkin bertanya-tanya apa itu? Nah ternyata kamu bisa menemukan molekul ini di sini di planet kita. Molekul ini bisa ada di hal-hal seperti asap dari mesin mobil atau bahkan kebakaran hutan. Molekul PAH terdiri dari rantai atom karbon dan inilah bagian yang sangat molekul ini dianggap sebagai bahan pembangun dasar kehidupan. Bayangkan blok-blok penyusun kehidupan rantai karbon yang sangat kecil ditemukan di galaksi yang sangat jauh. itu itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mereka juga menemukan kalau gas yang melayang-layang di galaksi tersebut mengandung elemen-elemen berat. Ini merupakan hal yang sangat penting karena hal ini menunjukkan bahwa ada banyak bintang yang datang dan pergi di sana menciptakan semua elemen yang menakjubkan ini. Artinya galaksi ini juga berpotensi kaya akan elemen-elemen lain. penemuan ini membuka dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan memunculkan begitu banyak pertanyaan menarik. Bagaimana molekul-molekul ini bisa terbentuk di galaksi yang sangat jauh? Dan karena kita melihat ke masa lalu, apa yang mungkin terjadi pada molekul-molekul organik selama ini? Mungkinkah molekul-molekul itu berevolusi menjadi kehidupan? Kita baru sampai di permukaan dari hal-hal luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Oh iya, kalau sudah sejauh ini, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan sesuatu seperti itu? Nah, mereka memiliki instrumen yang disebut teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop canggih ini baru saja diluncurkan dan memiliki kekuatan super dalam hal mengamati alam semesta. Jadi, ketika para ilmuwan mempelajari galaksi yang jauh ini, mereka mengalami sedikit masalah. Cahaya yang datang dari objek-objek jauh itu sangat redup sehingga sulit untuk dilihat atau dideteksi. Tapi, tahu nggak, mereka punya ide cemerlang untuk memencahkan masalah ini? Mereka menggunakan sesuatu yang disebut pelensaan gravitasi. Ini seperti kekuatan khusus kaca pembesar alami. Bayangkan dua galaksi yang berbaris sempurna seperti dalam pemotretan. Cahaya dari galaksi yang jauh, galaksi latar belakang, bergerak ke arah kita. Namun, dalam perjalanannya, cahaya tersebut melewati galaksi latar depan yang bagikan lensa ruang angkasa raksasa. Dan ternyata, gravitasi galaksi latar depan membelokkan cahaya seperti kaca pembesar membuatnya lebih besar dan lebih terang. Ini seperti lensa zoom kosmik di teleskop. pembelokan cahaya ini menciptakan bentuk yang sangat keren yang disebut cincin Einstein. Bentuknya seperti lingkaran cahaya atau cincin cahaya yang mengelilingi galaksi latar